Apa kiat-kiat agar seseorang itu bisa berhati lembut dan punya jiwa besar sehingga bisa mudah menerima sunnah nabi alihi salatu wassalam dan bisa menerima dalil-dalil yang sahih Ya, pertanyaan yang penting yang dibutuhkan oleh kita semuanya Taib Memang hati ketika ada kesombongan tidak akan bisa menerima mada al-haq Dan diantara bentuk kesombongan yang disebutkan oleh nabi alihi salatu wassalam adalah Batarul haq menolak al-haq Al-kibru batarul haq wa gantun nas Ketika nabi mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan Kemudian nabi menjelaskan apa itu kesombongan Al-kibru batarul haq wa gantun nas Sombong adalah menolak apa? Al-haq wa gantun nas Dan meremehkan manusia Ya, maka kita butuh kepada Allah Jalla wa'ala Agar Allah Jalla wa'ala menjadikan hati-hati kita ini lembut dan mudah untuk menerima al-haq Menerima sunnah nabi alihi salatu wassalam Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Ma'asirul ikhwa rahimah rahimah kumullah Awalan yang pertama adalah Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala Selalu apa yang kita butuhkan Apa yang kita memiliki hajat Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala Terlebih di waktu-waktu yang mustajab Di pertengahan malam Atau di sepertiga malam yang terakhir Di sepertiga malam yang terakhir Waktu nuzulil ilahi Allah Jalla wa'ala Di sepertiga malam yang terakhir mengatakan Siapa yang berdoa kepadaku Aku akan kabulkan Siapa yang minta kepadaku Aku akan beri Siapa yang minta ampun kepadaku Aku beri ampunan Banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala Terutama di waktu-waktu yang mustajab Minta agar Allah melembutkan hati kita Minta agar Allah membersihkan hati kita dari al-kibir Kesombongan dan penyakit-penyakit hati Kemudian juga minta kepada Allah Jalla wa'ala Kekokohan jiwa Berdoa kepada Allah Ya Allah Kokohkanlah hatiku Dalam agamamu Dan di atas ketaatan kepadamu Taib juga Yang kedua Hendaknya kita Bergaul dengan orang-orang yang salih Ini juga membantu Lingkungan yang baik Teman-teman yang baik Taib Membantu seorang untuk Berpegang teguh dengan sunnah Berbeda ketika seorang sendiri Berbeda ketika seorang sendiri Ibarat Apa namanya Kambing Atau bomba yang terlepas dari Gerombolannya Lebih mudah untuk ditangkap oleh Serigala Tapi ketika bersama Bersama dengan orang-orang yang salih Bermajlis dengan orang-orang yang baik Banyak menghadiri majlis sulilmi Majlis sulzikri Persemangat untuk Untuk duduk di majlis-majlis ilmu Ini menjadi sebab Insyaallah Menjadikan seorang Mudah Menerima sunnah Nabi alaihissalatu wassalam Kenapa? Karena Allah memberikan ketenangan Allah meliputi Rahmat kepadanya Orang kalau sudah diberi rahmat oleh Allah Dijadikan mudah Untuk berpegang teguh dengan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam Wallahu ta'ala Alam bisawab Ini diantara Yang Apa namanya Bisa dilakukan Bi'idnillahi azza wa juhu Sampai jumpa